Sejauh ini dunia binatang dikenal dengan dunia yang sangat kejam, yang memperlihatkan kekuatan pemangsa terhadap mangsanya. Aksi saling mangsa antara hewan di alam liar selalu terjadi setiap harinya. Kebanyakan hewan predator memang terbilang cukup hewani dengan membunuh mangsanya terlebih dahulu sebelum mereka memakannya. Setidaknya hal tersebut tidak membuat mangsanya harus mengalami kematian secara perlahan yang mengerikan. Namun ternyata ada beberapa hewan yang tidak memiliki rasa belas kasih terhadap mangsanya dengan memakan mereka hidup-hidup. Hal ini seolah menegaskan bahwa dunia hewan bisa sangat amat teramat berutal bagi hewan lemah. Mari kita simak rangkuman momen mengerikan hewan memakan mangsanya hidup-hidup menurut ZAR Media. Sebelum kawan-kawan lanjut pantengin videonya, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video menarik lainnya dari ZAR Media. Komodo Komodo atau disebut biawak komodo adalah spesies biawak besar dengan rata-rata panjang 2 hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kilogram. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling dikenal di dunia. Dalam video 2 ekor monyet yang sedang bermain di ranting-ranting pohon. Namun ada seekor monyet yang sedang mencari makanan di rerumputan. Dan ada seekor komodo. Namun seekor monyet tersebut berhasil dimangsanya. Komodo tersebut terus menggigit leher monyet hingga monyet hanya bisa menggerakkan ekornya. Dengan ketidakberdayaan seekor monyet, parahnya komodo tersebut menelan monyet masih dalam keadaan hidup. Serigala Serigala mungkin lebih banyak dikenal sebagai hewan pemburu dan buas. Serigala merupakan hewan karnifora atau pemakan daging. Hewan ini termasuk ke dalam keluarga anjing yang merupakan anggota keluarga terbesar. Bedanya serigala tidak sejinak anjing-anjing jenis lainnya. Serta tidak terbiasa menjadi peliharaan bagi manusia. Biasanya serigala hidup di belahan utara bumi. Dalam video pada bulan November tahun 2017 di Saud Luangwa, Zambia. Dua ekor serigala memangsa seekor rusa. Serigala terus menggigit kaki rusa dan rusa terus berusaha untuk melarikan diri. Namun serigala berhasil merobek perut rusa. Serigala dengan terus-menerus menggigit perut rusa sampai keluar usus dan dalamannya rusa hingga rusa tak berdaya. Buaya Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar. Seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reflit, dan mamalia. Bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Pada video tersebut ada seekor macan tutul atau citah yang sedang minum di sebuah danau. Namun seekor buaya menyambar leher citah lalu menyeretnya ke dalam air. Harimau Harimau adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus pantera. Harimau memiliki ciri loreng yang khas pada bulunya, berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranya. Dengan bulu bagian bawah berwarna putih. Harimau adalah pemangsa puncak. Mereka terutama memangsa ungu lata seperti rusa dan babi hutan. Seperti dalam video seekor harimau berdiam diri di dalam genagan air. Sambil memperhatikan seekor babi hutan. Babi hutan semakin dekat dengan genangan air tersebut. Lalu harimau langsung memangsanya. Menaiki belakang babi hutan dan menggigit kepala belakang babi tersebut. Babi terus meraung karena kerasnya gigitan harimau. Hingga babi tersebut tidak sanggup untuk berdiri. Karena harimau dengan terus-menerus merobek-robek belakang kepala babi hutan. Sampai babi hutan itu mati. Singa atau nama ilmiahnya Pantera leo adalah spesies hewan dari keluarga Velidae atau jenis kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu. Sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betina. Seperti dalam video di South Luangwa National Park, seekor zebra berjalan dengan santai. Namun ada seekor singa betina disemak-semak dan lalu mengejar seekor zebra. Namun di balik pepohon dua ekor singa betina langsung menyerang zebra. Sepertinya singa sudah mengintai gerak-gerik seekor zebra. Lalu tiga ekor singa berlari dan membantu kawannya untuk memburu seekor zebra tersebut. Singa tersebut menggigit leher zebra dengan sangat kuat. Dan tiga singa lainnya berada di belakang zebra untuk membantu melumpuhkan zebra. Zebra berusaha untuk melarikan diri. Namun singa tersebut terus menariknya sampai zebra tersebut tidak berdaya. Enam ekor singa berhasil melumpuhkan zebra. Ular piten. Ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai familia pitonidae. Sanca tersebar di luas di daerah beriklim panas dan tropis. Afrika, Asia, dan Australia. Di dalam video seekor piten berjalan ke arah rawa-rawa. Dan ada seekor monyet yang sedang asik berenang di aliran air. Piten tersebut berjalan di pinggiran kali dan terus ke arah monyet tersebut. Monyet berusaha untuk mengusir piten. Monyet mencakar dan menggigit piten tersebut. Namun apa yang terjadi monyet tersebut dililit dengan sangat keras oleh piten. Hingga monyet tidak berdaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.